Intro Berbagai upaya terkait reformasi birokrasi telah dilakukan pemerintah Kota Salatiga untuk menuju reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih Menyikapi persoalan seperti model birokrasi yang dipandang lambat tidak inovatif, inkonsisten, berbelit-belit tidak pekah pemerintah Kota Salatiga menerapkan 8 area perubahan meliputi manajemen perubahan, diregulasi kebijakan, pelaksanaan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya Insinyur Wuri Beji Astuti MM, Sekretaris Daerah Kota Salatiga mengajak para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Salatiga untuk memahami dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah di Kota Salatiga dan lingkup sekretariat daerah beserta bagian di dalamnya bertindak sebagai koordinator sehingga harus bisa menjadi contoh yang baik Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah diawali dengan pengisian lembar kerja evaluasi PMPRB mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 Semua perangkat daerah dimohon untuk menyiapkan dengan baik karena isian lembar kerja evaluasi PMPRB merupakan cerminan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Salatiga Mari kita ciptakan reformasi birokrasi pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, dan kapabel untuk pelayanan publik bagi Kota Salatiga yang prima Terima kasih telah menonton!